Menteri Luar Negeri Iran mengatakan bahwa Hamas telah menawarkan untuk membebaskan Sandera dengan tebusan 6.000 warga Palestina bebas. Menteri Luar Negeri Iran mengatakan bahwa Hamas telah menawarkan untuk membebaskan Sandera. Menurut laporan salah satu media, tawanan sipil dapat dipindahkan ke Iran dengan bantuan Turki dan Qatar. Diketahui kelompok militan Palestina Hamas bersedia melepaskan warga non-kombatan yang mereka tawan sejak 7 Oktober. Hal itu diungkap oleh Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdullahian pada Kamis 26 Oktober 2023. Namun di sisi lain, dunia harus mendukung pembebasan 6.000 warga Palestina yang ditahan di penjara Israel. Media Al-Mayadeen yang berbasis di Lebanon melaporkan bahwa Hamas bersedia bekerjasama dengan Turki dan Qatar. Kerjasama itu untuk memfasilitasi pemindahan Sandera ketahanan Iran. Tidak jelas apakah pembebasan itu akan dilakukan secara sepihak atau sebagai imbalan bagi warga Palestina yang dipenjara. Pengumuman Amir Abdullahian ini muncul hanya beberapa jam setelah wakilnya Ali Bakheri mengadakan pembicaraan dengan rekan-rekan Rusia di Moskow. Diketahui pertemuan itu berfokus pada perlunya gencatan senjata di sekitar jalur Gaza, serta penyediaan bantuan kemanusiaan yang cepat kepada penduduk Palestina yang terkena dampak. Hal itu dikatakan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Selanjutnya, utusan khusus Rusia untuk Timur Tengah, Mikhail Bogdanov dan Bakheri sepakat untuk mengkoordinasikan secara erat upaya untuk menstabilkan situasi di wilayah tersebut. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!